Tidak hanya memiliki sikap peduli, tapi juga ada sikap kreativitas yang dimiliki Ananda sekalian. Karena dalam rangka perayaan Hari Pendidikan Nasional SMA Negeri 8 Jakarta, kami juga melaksanakan lomba film pendek. Nah, yang mana lomba film pendek ini diikuti oleh semua ekstra kulikular yang ada di SMA 8 Jakarta. Mereka akan memberi kilas balik, memberi pandangan mereka tentang pendidikan yang berkaitan dengan ekstra kulikular masing-masing. Dan yang lebih fantastik, untuk perlombaan ini kita juga memberikan hadiah yang luar biasa. Sangat tinggi, sekitar 750 M barangkali ya. Dari panitia saya dengar tadi bisikannya seperti itu. Oke, langsung saja rasa-rasanya anak-anak sangat penasaran siapa pemenang pertamanya. Nah, maka langsung please welcome juri kita yang paling epik luar biasa mempesona. Nur Siti Kamsiati untuk pembacaan nominasi sinematografi terbaik. Baik, terima kasih Ibu Pronika. Saya akan membaca nominasi nominasi terbaik bidang sinematografi. Yang pertama dari kesenian. Yang pertama dari IPML. Pemenangnya adalah Baik, ini masih dalam bentuk amplop dan di segel. Jadi tidak ada intervensi dari siapapun. Dari semuanya juri yang memutuskan. Kita buka bersama siapakah pemenangnya. Sinematografi terbaik dimenangkan oleh siapa ya? Polong merah remaja. Boleh tepuk tangan untuk polong merah remaja. Bu Aisyah, peminahnya PMR. Sangat, Bu Aisyah. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat untuk ekstra kurikuler polong merah remaja. Untuk hadianya nanti bisa diklaim ke Panitia. Terima kasih saya kembalikan ke Bu Fronika. Terima kasih, Bu Fronika. Selanjutnya. Akan dibacakan oleh salah satu juri kita yang sangat kece juga. Miss Roti, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Fron. Untuk yang berikutnya, nominasi yang kedua atau kategori yang kedua yaitu ide cerita terbaik. Sama seperti di kategori pertama, Sinematografi. Ini ada tiga nominasinya. Sama seperti di kategori yang kedua-kategori yang kedua-kategori yang kedua-kategori yang kedua. Dan pemenangnya adalah, sama ya seperti yang tadi. Ini masih di segel nih. Kira-kira siapa ya? Oke, dedegan pastinya ya dari ekstra kurikuler. Oke deh. Kalau gitu saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan pemenang untuk kategori ide cerita terbaik adalah... ekstra kurikuler genesis. Yeay! Selamat. Selamat buat ekstra kurikuler genesis. Selamat. Selamat nanti bisa di... Selamat genesis. Selamat. Baik. Oke, untuk berikutnya saya kembalikan ke Bu Fronika. Terima kasih. Terima kasih, Miss Rosy untuk ide cerita terbaik ya. Selanjutnya, dari salah satu juri kita yang paling kocak ya, kalau di kalangan guru-guru. Mr. Ahmad Jati, dipersilakan membacakan nominasi video terkreatif. Yeay, Pak Jati, eh salah. Terima kasih, Pak Bapak Acara. MC kita yang luar biasa, Bu Fronika. Ya, tentunya satu apresiasi yang sangat besar dari pihak sekolah, karena kami salah satunya saya ditunjuk untuk memilih untuk memfengifikasi video dan tentunya. nominasi video terkreatif dari ekstra kurikuler. Itu Jebahasa, Jemanga, dan Cintaku Padomo. Yang kedua, nominasi-nya dari Koprasi Stiswa. Yeay, Koprasi Stiswa. Dan yang terakhir, dengan protokol pandemi dari ekstra kurikuler media stiswa. Yuk, tentang karya kami. Yeay, lalu akan kita bacakan video kreatif edisi Hari Pendidikan Nasional 2021. Kita buka saja, ini pemenangnya adalah kategori video terkreatif, yaitu ekstra kurikuler. Koprasi Stiswa. Yeay, yeay. Terima kasih, Bu Fronika. Saya kembalikan ke Pembu Acara. Oke, terima kasih, Pak Jati. Sudah kreatif, tangguh, satu lagi yang belum, berprestasi. Ciri Raja Wali Emas yang paling luar biasa, peduli, tangguh. Selanjutnya, kita akan memberikan apresiasi kepada siswa-siswa SMA Negeri 8 Jakarta yang telah membawa nama SMA Negeri 8 Jakarta baik di kancah nasional, bahkan di kancah internasional. oleh Kardaya, untuk siswa-siswa yang mendapat apresiasi berupa hadiah, berupa sertifikat, akan diumumkan langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Kepada Pak Gatot, kami persilahkan. Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 8 Jakarta nomor titik 2 266 garis miring strip 1 titik 851 titik 7 tentang penetapan siswa berprestasi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Menimbang bahwa untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional SMA Negeri 8 Jakarta diberikan apresiasi kepada siswa berprestasi di SMA Negeri 8 Jakarta. Mengingat, pentingnya memberikan dorongan kepada peserta didik SMA Negeri 8 Jakarta untuk berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Memperhatikan, pada pemberian apresiasi siswa berprestasi perlu ditetapkan tiga siswa berprestasi terbaik. Memutuskan, menetapkan, satu, tiga siswa berprestasi terbaik pada lambiran keputusan ini. Dua, kepada siswa berprestasi terbaik akan diberikan hadiah dan sertifikat penghargaan. Tiga, keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2021. Kepala SMA Negeri 8 Jakarta tertanda Rita Hastuti MPD, NIP 1964-0303-1999-03-2001. Lampiran surat keputusan Kepala SMA Negeri 8 Jakarta tentang siswa berprestasi. Nomor Ulangi, nomor satu Kategori Pemenang Kategori kelas 10 Siswa terbaik Pertama Atas nama Nihaya Mumtaz Suratno Yang kedua Yang kedua Rafi Satria Aditya Ketiga Ingrid Amelia Desuanti Kategori kelas 11 Perorangan Satu Atas nama Revandi Nawal Pratama Dua Natifa Ayu Aliviani Tiga Yasmin Az-Zahra Arifin Nomor Tiga Kelas 11 Kelombok atau Grup Satu Muhammad Ijaz Mugni Hakim Natin Dua Akira Rahmat Tiga Muhammad Raki Selesai Terima kasih Kita berikan apresiasi Bapak Ibu terhadap Ananda yang mendapatkan prestasi pada hari ini Mohon izin Burita untuk memberikan hadiah kepada Ananda yang berprestasi Dibersilakan Ibu Terima kasih kesempatan yang kedua Bapak Ibu Buru para orang tua dan para Raja Wali Emas Banyak sekali ternyata selama pandemi ini para Raja Wali Emas yang mendapatkan prestasi tidak hanya di bidang akademik tetapi di bidang non-akademik Baik itu di skala provinsi, nasional, dan internasional Oleh karena itu mari kita sama-sama memberi apresiasi dengan tepuk tangan atau memberi reaksi Ya Di tengah situasi yang sulit tetapi mereka tetap bisa berprestasi Itulah yang menjadi dasar bagaimana kita mengapresiasi para peserta didik ini Dan seluruh para peserta didik serentak bergerak untuk merdeka belajar dan meraih prestasi Selamat untuk seluruh Raja Wali Emas SMA 8 Jakarta Kami menunggu prestasi-prestasi berikutnya dengan penuh semangat Walaupun masih di situasi pandemi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh